Halo semuanya, kembali lagi, jadi Cradle CFD telah rilis versi terbarunya di 2023.1 yang student edition Di pptensor kami juga sudah menguploadnya di website ya Saya langsung beri tutorialnya, pertama bisa masuk ke portal belajar Kemudian download free software, nanti akan muncul halaman seperti ini Kemudian scroll ke bawah, kemudian langsung klik disini untuk request Nanti dari tim atau ACC dari email Anda, nanti masuk ke Google Drive Google Drive nanti seperti ini Kemudian tinggal masuk ke Cradle CFD Lalu pilih yang 2023.1 Kemudian langsung di download saja sebesar 2,36 Oke, setelah di download nanti singkatnya akan muncul Ini ya, zip seperti ini Kemudian langsung di ekstrak saja nanti munculnya CD image SE ini, student edition ini Kemudian setelah itu masuk ke setup bin 64 ini, kemudian setup ini di run as administrator saja Bisa ditemukan sebentar, ini langsung di accept, I confirm Ini untuk save, misalnya, instalasinya bisa dipindah, misalnya saya pingin gede, bisa juga Saya campur di DHSPK Di sini aja lah Saya oke, next install oke, ini bisa ditunggu sebentar saya nanti akan langsung skip ya, tetap satu ini karena ini masih menunggu statusnya oke, ini sudah selesai kita bisa langsung finish kemudian kita bisa langsung cek bisa di sini cradle nah, ketika membuka cradle CFD 2023 ini akan langsung masuk ke yang namanya kicker ini seperti ini ini supaya mencari yang lebih mudah bisa seperti ini sih dengan klik namanya jadi shortcut kita open value case misal ini bisa bisa jadi shortcut kita lebih gampang nah, jadi shortcut terhadap harus searching di sini kan kemudian kita bisa memulai di cross-processoring di SFO ini ya jadi kalau di student edition dia hanya menyediakan SFO dan Sstream kita coba yang kita coba yang pre-processoring ini ditunggu sebentar karena barusan di install jadi mungkin harus belum ada gates ini kan JPS sekarang ini bisa di kita coba tes menurutkan kartu seterhana jay saya tutup saya 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 ini oke ini bisa masuk kemudian oke berarti ini sudah berhasil ini bisa masuk import geometri oke cukup sekian tutorial singkat dari instalasi CFD kredo CFD 2022 3.1 student edition terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe channel youtube kami supaya kami bisa mengetes channel ini bapak terima kasih Terima kasih.